Yeni Wahid berharap Prabowo Subianto bisa menyusun Kabinet Pemerintahan yang profesional jelang pelantikan Presiden terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Putri Presiden Kepaturi Abdul Rahman Wahid ini berharap Prabowo tidak hanya sekadar mengutamakan akomodasi politik atau dana politik dalam menyusun Kabinet. Yeni juga mendoakan yang terbaik bagi pemimpin bangsa Indonesia ke depan. Kalo itu disampaikan yang selesai menghadiri Turnamen Sport Limpi Open Championship Indonesian Armed Forces Panglima TNJ tahun 2024 di Senayan, Jakarta pada Rabu 9 Oktober 2024. Yeni juga mengaku telah sempat berbincang dengan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 diberan Raka Bumi Ngeraka pada saat puncak perayaan hal ke-79 TNJ di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu 5 Oktober 2024 lalu. Ia mengatakan sempat berbincang dengan ibram terkait permasalahan bangsa saat itu. Namun ia membantah ada pembicaraan soal tawaran masuk kabinet dalam pertemuan singkat tersebut. Terima kasih telah menonton!